Anjana, lu, Chelsea, Chelsea, yang satu ini sih ganteng ya, Herjunot Ali harus menjalani dua proses syuting sekaligus, dengan genre yang beda banget, karena prosesnya pun bersamaan, Junot harus bisa mengubah penampilan karakternya setiap kali syuting. Yes, kepilainya pun teruji ya kali ini, karena Herjunot Ali ini harus secara bersamaan mendalami dua karakter berbeda dalam dua film tersebut. Aktor kenamaan Herjunot Ali dipercaya untuk memainkan dua judul film dalam kurun waktu satu tahun. Salah satunya sebuah film layar lebar bergenre drama romantis yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul yang sama karya Ika Natasya. Antologi Rasa adalah sebuah cerita yang novel yang mewakili sebuah generasi. Emang harus dilakuin dengan sepenuh hati, harus hati-hati banget gitu, karena maksudnya mereka punya fanbase masing-masing yang pembaca tuh udah punya pemikiran sendiri, wah karakternya sini harus begini, karakternya sini harus begini. Jadi kita harus hati-hati banget untuk bisa memerankan setiap karakter itu. Dan saya ngeliat di antologi Rasa sebenarnya ini adalah generasi urban yang diwakili dari sini, generasi anak-anak sekarang. Itu kalau bisa diliat tuh fanbase-nya tuh adalah anak-anak yang kayak, wah harisnya tuh harus, kayak mereka hafal banget. Saat proses syuting film terbarunya tersebut, di waktu yang hampir bersamaan, Junot juga sempat menjalani proses syuting film bergenre horror. Meski harus menjalani dua proses syuting film layar lebar sekaligus, Junot terasa yakin, hal ini tidak akan mengurangi kualitas aktingnya. Sebenarnya film Susana sama antologi Rasa tuh bikinnya back-to-back gitu. Jadi kemarinnya saya pakai wig, besoknya saya copot wig, dan jadi nggak begitu terlalu ada juga yang terlalu panjang. Walaupun syutingnya kemarin back-to-back, tapi saya sama sekali nggak ngurangin kualitas akting saya untuk kayak yang nggak begitu terlalu fokus sama yang ada di antologi Rasa. Jadi karakternya si Satria yang ada di Susana sama antologi Rasa tuh beda jomplang banget. Jadi nggak mungkin sama. Jadi kayak karakternya Satria itu kan ngomongnya kan tahun 80-an, pelan gitu segala macem. Sementara kalau karakternya di antologi Rasa itu kan yang eksplosif gitu, anak sekarang banget gitu. Jadinya nggak begitu terlalu kerasa, cuman yang paling susah itu adalah ngebagi waktu di mana saya baru syuting selesai jam 12 malam, besok jam 7 paginya saya harus ada di lokasi set beda dengan karakter yang beda. Itu aja sih, yang sulit.